hai 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 semuanya ketemu lagi dengan gue disini ayo oke so di vlog kali ini gue akan berkolaborasi so di video kali ini adalah video kolaborasi kue dengan anggota Vint kolab kali ini kita bikin temanya adalah dukanya tinggal di luar negeri poin dari kolab ini maksudnya itu kita bisa berbagi curhat kita ingin berbagi curhatan kepada penonton YouTube di luar sana bahwasanya tidak selamanya tinggal di luar negeri itu selalu Gemah Ripalo Jitawi dan Endang Surendang Oke lanjut aja ini pengalaman gua pribadi tinggal di luar negeri dan maksudnya gua tidak untuk apa ya memberikan asumsi bahwa tinggal di Indonesia itu lebih mudah dibanding dengan tinggal di luar negeri tidak sama sekali karena menurut gua pribadi dimanapun kita tinggal itu akan tidak jauh berbeda ya sedikitnya akan sama semua itu tergantung dari situasi kondisi dan kitanya sendiri untuk gua pribadi sendiri ini ini gua sharing sesuai dengan pengalaman gua ya so let's start it so yang pertama yang akan gua share ke kalian adalah banyak orang berpikir bahwa tinggal di luar negeri itu enak gajinya dollar gua tinggal di USA ya jadi ya di gajinya dollar selalu banyak duit bisa beli apa aja karena di Amerika murah ya salah saudara-saudara nggak selamanya Amerika itu murah dan ada orang yang berpikir Amerika itu gratis oke ya itu tuh pikiran yang emm gua nggak ngerti dari mana gitu ya based on apa gitu di Amerika itu gratis so kalau bicara penghasilan dollar ya of course lah kita tinggal di Amerika masa mau dibayar sama pisang kan nggak mungkin ya tentu saja kita dibayar dengan dollar kalau kita dibayar dollar of course pengeluaran kita juga dollar jadi kalau kita dibayar dollar pengeluaran kita rupiah ya kita akan kaya raya di sini kan nggak mungkin gitu jadi kalau kalian bilang Oh sana enak lo dibayar dollar ya iyalah kalau gua dibayar pisang yang enggak mau gua kerja gimana gua bayar bill masa mister saya bayar pakai pisang atau mister saya bayar lisik pakai ayam boleh enggak kan enggak mungkin kayak gitu jadi logikanya kita tinggal di Amerika kerja di Amerika of course bayarnya dengan dollar tapi bukan berarti pengeluaran kita bukan dollar ya pengeluaran kita ya dollar jadi pretty much kayak di Indonesia aja kalian kerja di Indonesia dibayar dengan rupiah ya pengeluaran kita kalian juga pembayarannya dengan rupiah jadi kalau mau dibilang orang Amerika tuh kaya semua ya gue kurang setuju ya karena nggak semuanya orang Amerika tuh kaya dan walaupun mereka punya uang ya mereka kerja gitu kerja keras dan kerja keras di sini ya bener-bener keras gitu batu juga kalah kedua yang namanya kerja 8 jam ya 8 jam lo nggak bisa papa saya mau ngerakot dulu ya di luar nggak bisa kayak gitu papa papa saya diare jangan jangan masukin saya kerja deh saya nggak bisa kerja hari ini nggak bisa kayak gitu ya once a while lo sakit ya nggak papa manusia kita bukan robot selalu sehat walafiat kan nggak mungkin tapi kalau tiap minggu lo calling sick calling sick siapa yang mau pakai orang sakit kerja ya males lah masih badan orang sehat di luar yang bisa kita pakai untuk kerja di sini wajar ya kalau istri harus kerja gitu mungkin kalau di Indonesia banyak opini-opini yang berpikir istri itu dikawinin dan cukup dikandangin di rumah ngurus anak cuci piring masak dan lain sebagainya walaupun kenyataannya jaman sekarang banyak istri-istri yang udah punya pembantu dikasih pembantu sama lakinya jadi istrinya cuma medikur doang kalau gua boro-boro medikur medikur kue ya itu cuci piring gosek-gosek ya kalau istri bantu-bantu suami dalam soal financial itu biasa ya kalau gua sih pribadi ah cuek aja gitu namanya duit kenapa ditolak namanya duit kan mesti dicari kalau kita ngedon aja di rumah ya nggak mungkin mah nah makanya kalau di Amerika itu kalau istri kerja mesti cari duit terus mesti masak buat suami mesti ngurus anak bantuin mereka kayak PR PR musti hadir di meeting-meeting sekolah anak-anak itu biasa terus apalagi ya kalau dibandingin di Indonesia Oh ini soal masak Oke gue ini masak seminggu hampir tiap hari dan hampir juga tiap hari gue tuh ke grocery kalau menurut gue enaknya di Indonesia itu kalau kita lagi males masak warung-warung orang itu banyak ya tukang baso lewat tukang mie ayam lewat pokoknya poin gue kemana-mana ya lewat gitu tukang jajanan kalau di sini siapa yang lewat gitu ada juga UPS lewat PDX lewat tukang pos lewat masa kita mau makan surat kan nggak mungkin kan kayak di Indonesia gitu mungkin kayak gue bilang orang bisa kita bantuin kita mungkin kalau yang punya emak-emak di rumah ya pasti orang tua kita ada yang bantuin sebelum kalian berpikir pengen pindah ke luar negeri think about it bahwa kalian itu bisa mandiri gitu itu penting banget walaupun kayak gue bilang di sini kita punya saudara punya temen dekat orang yang baik-baik di sekitar kita tidak semua selalu kita bisa rely everybody has the own schedule everybody punya dia punya urusan everybody punya dia punya priority jadi di sini itu sebisa mungkin kita harus mandiri jangan ke jangan kita ngandelin orang lain terus dan ada lagi hal ya kayak masalah kesehatannya gue ini ini mengusahakan diri gue untuk hidup sehat lifestyle yang sehat karena apa sebagai perempuan sebagai istri sebagai ibu itu gue adalah tombak utama di rumah tangga kalau gue sakit everything gonna cancel jadi gue mengusahakan sebisa mungkin gue punya hidup dan lifestyle yang sehat gue taking care my body karena ya itu i cannot afford it if I get sick karena gue mesti ngurus anak gimana caranya kalau gue lagi sakit stamina gue akan turun gue mesti kerja di rumah juga kalau gue sakit-sakitan ya gue nggak bisa ngurus anak nggak bisa masak pokoknya any kind of regular activity yang gue mesti doing it everyday ya nggak bakal selesai kalau kita tinggal di luar negeri itu kita nggak boleh cengeng ya maksud gue gini tinggal di luar negeri itu udah pasti kita terpisah jauh dengan family ya kalau kita bisa pulang tiap tahun nggak papa kalau kalau kita tinggal jauh dari dari orang tua atau dari family ya ya of course is something ya buat kita kadang kita kangen kadang kita lagi punya masalah I need someone to talk with spesial kayak family jamannya gue dulu waktu gue tinggal di Amerika itu God believe it or not long time ago kita tuh nggak punya WhatsApp kita nggak punya line online juga orang belum terlalu yang namanya online gue masih inget itu kita masih reliant on EOL siapa yang masih masih sempet pakai EOL ketika gue pindah disini itu berat banget gue telpon nyokap gue gue telpon kakak gue lah gue telpon best friend gue lah telpon gue perbulan itu bisa sampai 500 sampai 700 dolar think about it dan gue akhirnya sadar sendiri ya wow that's how much I spend for apa namanya communicate sama family gue bukan family gue nggak penting but I think gue harus berpikir secara dewasa setiap punya masalah dulunya gue hal gue selalu cengeng gue ngundang gitu kayak gitu dan disitulah di point disitu ketika gue merasa I'm broke now gue nggak bisa spend this much money every month untuk kayak gini gue berusaha 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 setiap ada masalah gue instead gue ya ke dia ke keluarga gue eh complain about everything gue suck it up myself you know dan itu workout banget dan sekarang sampai sekarang gitu setiap masalah yang ada dalam diri gue dan di sekitar gue gue selesaikan sendiri karena it's time buat gue untuk keluar you know kalian tuh nggak bisa dikit-git punya masalah call your mom dikit-git punya masalah call your dad you know jadi kalau kalian pengen keluar negeri itu very important jangan cengeng kalian harus bisa mandiri sakit dikit sakit tinggal di Amerika atau tinggal di luar negeri dengan tinggal Indonesia di Indonesia itu nggak jauh beda ya di Indonesia I'm sure a lot of you know moms that have to struggle helping the husband for financial and while they have to taking care of the kids juga so ya jadinya kita nggak bisa judge everybody yang tinggal di Amerika itu tinggal di luar negeri itu selalu punya gaya hidup yang lebih enak di Indonesia nggak semuanya sama seperti yang gue bilang kalian tinggal di Indonesia juga kalian harus berjuang kalian yang tinggal di luar negeri kalian juga harus berjuang it's not about where do you live it's about how you face the life it's about how you survive di kehidupan ini I think that's most important compare kita membandingkan enak tidaknya tinggal di suatu negara oke karena gue yakin Indonesia itu udah canggih juga ya Indonesia tuh pikirannya udah banyak lah orang-orang yang berpikiran luas gitu banyak orang-orang pintar di Indonesia mungkin secara lawnya di Indonesia itu masih sedikit berbeda dengan kita di luar negeri nah kalau kalian yang pengen banget ke luar negeri kalian harus pikirkan itu can you be independent? dua, kalian harus bisa kerja keras ketiga, kalian harus bisa jadi orang yang bisa mengambil keputusan yang terbaik untuk kalian dan tidak menyusahkan orang lain so, terimakasih yang udah nonton video gue jangan lupa kalian tontonin juga video collab dari anggota VIM lainnya dan buat kalian yang pengen gabung di VIM kalian bisa email ke vloggerindo mancanegara at gmail.com nanti gue taruh informasinya disini oke, terimakasih bye bye